Pemirsa hari minggu lalu kami menayangkan liputan khusus mengenai kejahatan di dalam angkutan kota atau angkot yang masih sering terjadi di Jakarta. Hasil penelusuran tim liputan khusus ini kami bawa ke Gubernur DG Jakarta Joko Widodo yang berjanji akan merombak sistem transportasi Jakarta supaya lebih aman dan nyaman. Dalam liputan khusus RCTI yang tayang dalam program seputar Indonesia Minggu 6 Januari 2012, tim liputan khusus RCTI menemukan masih maraknya tindak kriminalitas di dalam angkot Jakarta. Kami pun membawa hasil liputan tersebut untuk diperlihatkan langsung kepada Gubernur DG Jakarta Joko Widodo. Masalah seragam untuk supir, ini penting supaya nggak ada supir tembak masuk. Yang kedua masalah setiap angkot, kopaja, metromini itu harus punya pool, sehingga manajemennya juga lebih jelas kalau ada pool. Apa yang remnya yang kurang perbaiki di bengganya pool, atau ada yang rusak perlu diperbaiki-perbaiki di pool. Jika badan hukum yang jelas, karena yang menyangkut manajemen, siapa yang bertanggung jawab terhadap misalnya metromini itu jelas dia. Sebenarnya dari sisi pembinaan kita, kalau itu sudah ada seragam ada poolnya ada, badan hukum yang mengelola itu ada, akan lebih mudah pembinaannya. Untuk memperbaiki sistem transportasi umum dan meningkatkan kenyamanan penumpang, Pemprov DKI Jakarta tahun ini akan menambah armada angkutan umum, seperti bus Transjakarta, kopaja, dan metromini. Selain itu, rajia akan semakin sering dilakukan, baik oleh polisi lalu lintas, satpol PP, atau dinas perhubungan. Tim Liputan RCTI melaporkan.